Kalau mahasiswa biasanya memulai suatu angguni dengan salam pertanian kami, salam yang selalu dapat dibawa di jalan bersama petani bersama guru Maka izinkan saya untuk kita akan mengelurahkan kembali salam itu Salam cinta, salam berjuang, salam cinta yang kita berjuang, dirum mahasiswa Dirum nangka di Indonesia Dirum nangka di Indonesia Untuk besok ya, bulan Mei ini sangat identik dengan agenda reformasi 98, agenda reformasi dimulai di bulan Mei dan di bulan Mei Dan hari ini kita melihat apakah kemudian agenda reformasi, apakah reformasi yang sudah kita tempuh, sudah berjalan semestinya Apakah agenda reformasi sudah berpihak kepada rakyat Apakah sistem-sistem yang kemudian diturunkan atas agi dan reformasi sudah berjalan dengan maksimal Hari ini, sebenarnya pertama saya pun nama Adi Prasetyo dan di BNB-BP, saya bertemu di BNB-BP tahun 2024 Kalau di BNB, kami sering bicara mengenai agar dia Bagaimana hak-hak petani kita perjuangkan bersama Bagaimana kemudian apa yang boleh menjadi aman rakyat Terutama sebagai seorang petani kita perjuangkan Hari ini kita bicara mengenai bagaimana mengatasi risis paling Hari ini berita bicara mengenai bagaimana bisa menurutkan suara-sara pada pahlawan nasional Tapi bagaimana mereka bicara terlalu besar Tapi tidak memperhatikan kepentingan petani Tidak memperhatikan sejahteraan para petani Maka jangan dibicara Tentang Indonesia maju terlalu jauh Kalau para petani yang sebagai penopang kepalankan Tidak bisa disejahtera Maka jangan dibicara Indonesia emas tahun 1945 Kalau rekenerasi para petani tidak bisa diperjuangkan Maka siapa Bapak-Ibu semuanya Kalau Bapak saya juga seorang petani sudah mulai tua Kalau kemudian buruk-buruk petani sudah mulai tergantikan Dan pemerintah tidak bisa memberikan janji Tidak bisa memberikan suatu hubungi bahwa mereka berpihah para petani Dan kedua Ini berkata dengan menghasiswa Hari ini Bapak-Ibu semuanya Kalau menemani berita di televisi dimana-mana Kita sedang diancam, terancam dengan BAUD yang terlalu tinggi Ada bapak-bapak yang berharap untuk bisa bersekolah Untuk bisa pulih di kedua-dua tinggi Dan serangan lelah di EMHT yang tinggi 30 juta 30 juta Sebenarnya yang sangat tinggi Padahal pendidikan masih menjadi transformasi Masih di deskalatur sosial Yang kemudian bisa Mendukkan ekonomi bangsa Dengan menciptakan pemuda-pemuda yang unggul Lalu bagaimana kita bisa menciptakan pemuda-pemuda yang unggul, pemuda-pemuda yang terdidik kalau biaya pendidikan terlampau didik bagaimana petani, bagaimana buruh bisa mencapai pendidikan itu ini adalah suatu hal yang kemudian kita harus berkaca kalau ini Indonesia yang manjung Indonesia yang memiliki masa depan yang gila maka pemudanya harus terdidik pemudanya harus bisa berpikir kritis dengan cara apa? dengan cara berpendidikan karena kami mahasiswa tentu berharap forum seperti ini bisa berdampak untuk menciptakan gerakan masif yang tersinergi dari kaum-kaum sedangkan kaum diri para emisi, guru, petani, mahasiswa untuk kemudian berdiskusi dan menciptakan suatu gagasan untuk Indonesia Ahmad, saya minta berjumpa Indonesia yang sama-sama kita jatuhi begitu saja dari saya, terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih